Halo selamat berjumpa kembali di kanal YouTube hermandes.id kali ini kita akan belajar LMS model Nah instalasi sudah berhasil kemudian disini ada informasi penting misalnya ini adalah URL dari portal yang baru saja kita install kita bisa klik link ini Nah ini adalah tampilan portal e-learning kita yang baru saja kita install terlihat disini namanya e-learning Jogja karena tadi waktu instalasi saya beri nama itu Untuk mengatur tampilan portal kita kita bisa klik login disini kita masukkan username jangan lupa passwordnya nah ini adalah tampilan portal kita ketika kita login Kita lihat di sebelah kanan ada identitas sistem administrator berarti kita saat ini sedang login sebagai admin Nah yang penting disini ada menu di sebelah kiri site administration ini bisa kita klik disini terlihat banyak sekali menu yang bisa kita kita kerjakan Kita akan mengganti tema dari portal kita kita klik appearance kemudian disini ada themes atau tema Ada theme selector ini kita klik untuk memilih tema yang kita inginkan kita akan mengubah dengan tema yang lain Nah disini terlihat ada beberapa pilihan tema ada dua ya untuk gratisan ini hanya dua saja kalau berbayar ada banyak Nah kita klik change theme Nah ini adalah tampilan dengan tema baru hampir sama tetapi berbeda kita lihat untuk menu menu administrasi disini nah sekarang tampilannya kebawah Kalau tema sebelumnya tampilannya menempati halaman tengah Nah kita bisa mengeksplor lebih lanjut untuk tema-tema ini dan juga kita bisa mengkustomize tampilan halaman depan ini sesuai dengan kebutuhan kita Nah karena pilihan tema pada web hosting gratisan sangat berbatas maka sekarang kita akan mencoba menginstall tema baru Kita menuju ke site administration kemudian kita klik kita scroll ke bawah disini kita klik plugins Disini ada menu install plugins kita klik kita bisa menginstall plugin melalui file yang kita upload disini Atau bisa juga kita menginstall langsung dari website model Nah kita akan coba yang ini kita klik nah kita akan langsung menuju ke situsnya model Kita bisa pilih plugin jenis apa kita pilih tim atau tema Nah disini tersedia banyak tema yang bisa kita pakai kita coba scroll kebawah ada banyak dan disini juga masih ada banyak lagi kalau kita mau Misalnya kita pilih ini adaptable kita klik Nah kita bisa langsung klik install now disini ada banyak situs yang kita punya Nah kita akan menginstall ke situs yang sedang kita kerjakan Yaitu ini Kita inget tadi url nya adalah ini Maka bisa kita klik install now disini Nah ada halaman konfirmasi Kita klik continue Kita lanjutkan kita klik continue Nah kita lihat disini informasi terkait dengan plugin yang akan kita install Disini ada informasi bahwa server yang kita pakai sudah memenuhi semua persyaratan Kita klik continue Kita bisa klik upgrade Nah disini ada pesan sukses Berarti tema sudah berhasil kita install Kita klik continue Nah instalasi plugin baru yang berupa tema baru sudah selesai Sekarang kita akan memilih tema yang baru tersebut Di site admin disini kita klik appearance Kemudian klik themes Kemudian theme selector Kita klik change theme Ini sudah muncul tema yang baru saja kita install yaitu adaptable Kita bisa menggunakan tema ini dengan cara klik use theme Nah sudah selesai Tema baru sudah disimpan Kita bisa ke home Nah ini adalah tampilan tema baru kita Terima kasih telah melihat video ini Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati